Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys yang terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Allah subhanahuwata'ala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan juga kita bisa menonton video ini tentunya Oke baik guys kali ini kita akan merekson sebuah video unit berkuda polis diraja Malaysia seperti biasa sebelum menonton video ini lebih lanjut alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya serta kasih like-nya komen juga Oke langsung saja guys kita reaction let's go ok Hai 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 Assalamualaikum Oh ini polis yang ada di Malaysia kan berpah jatuh kasihan Aduhai Oh Aduhai Pemerintah unit berkuda pasukan simpanan persekutuan polis diraja Malaysia selamat datang ke pengkalan ceras ataupun ibu pejabat unit berkuda PSP ceras saya memegang jawatan pegawai pemerintah unit berkuda pasukan simpanan persekutuan polis diraja Malaysia dan untuk makluman bersama saya dah ada dekat unit berkuda ni sejak tak payah lah macam tu kan dah bahaya ni bahaya bercakap pasal minat masuk untuk untuk memasuki unit berkuda ni sebenarnya saya terpanggil ketika itu saya sedang belajar menunggang kuda di private kelas di Universiti Teknologi Malaysia ketika itu saya ambil kelas luar lah ketika itulah unit berkuda adakan sesi menunggang di sana jadi saya pun mula merisik-risik sekiranya ada jawatan dekat sini Alhamdulillah ketika itu mungkin rezeki saya lah ada kekosangan jawatan ASP kat situ jadi saya terus mohon dan Alhamdulillah tak sampai tiga bulan keluar penempatan saya sebagai ketua pengkalan ketua itu sebenarnya saya memang minat sangat unit kuda ni sejak saya dalam pusat latihan lagi tapi ketika itu pada tahun 2007 semua inspektor percubaan dalam berkudanya guys digalakkan untuk menjadi pegawai penyiasat jadi saya ambil pengalaman dulu sebagai pegawai penyiasat pegawai penyiasat kanan saya pun pernah bertugas di jabatan pengurusan ambil dulu pengalaman-pengalaman di ground barulah rezeki saya datang selepas 10 tahun dalam pasukan untuk saya menyertai ataupun meneruskan hikmat saya sebagai pegawai pemerintah unit berkuda sehingga sekarang Alhamdulillah lah tempat ni adalah tempat yang paling saya minat dan sangat sesuai lah dengan jiwa saya sebab saya memang kalau kawan-kawan yang kenal dengan saya memang tahulah saya memang aduh sangat meminati haiwan inilah dia ini lucu ya guys untuk videonya ada efek-efek ketawaan yang mana stabilnya ada menempatkan 50 ekor kuda wow yang terdiri daripada beberapa jenis pembaka kuda mantap kali kudanya pertama yang kami ada adalah baka warm blood dan kami juga ada baka polo dan saya ketawa liat abad dengan ini nge-nge-nge-nge kita ada 50 ekor kuda setakat ini mah putih sederhana ataupun ditugaskan setiap hari dan inilah kejap lagi kita akan kongsikan bagaimana unit ini beroperasi dan juga apakah rutin penugasan harian unit ini ok jom 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 jomlah jom bersangat wow ni tempat kuda ke betul lah ni buat kuda-kuda ni berbisangat haa sedetankan kawan PKP puasa berkaitan dengan operasi rondaan unit berkuda sepenuhnya oh dia pakai yang putih 19 oh tak dia pakai coklat tu siapa tadi tu nak kongsilah pasal net kuda ni kan rider-rider ni sebenarnya tipu kalau macam mana expert macam mana pakar pun jatuh kuda ni adalah satu kewajipan sebab kalau kita tak jatuh maknanya kita belum sampai level pakar tu kata orang-orang lama lah kan ok pengalaman saya jatuh kuda ni hmm tak adalah orang nak cakap pengalaman sebab semua rider pun memang akan menghadapi saat-saat itu tapi memang biasa haa kalau boleh tak nak lah selalu sebab memiliki alam risiko dia pun memang tinggi sebab bila you all ada atas kuda ketinggian tu lebih kurang pura kaki lah kalau jatuh tu kan kalau bernasib baik jatuh atas pasti kalau tak nasib baik macam saya saya pernah jatuh lagi 2 hari nak sambut hari polis jatuh atas tak ok haa waktu tu memang lebam lah mata sampai seluruh haa tim saya terpaksa pakai red band haa 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 hmm betul lah kan waktu endurance haa tu biasa lah wow saya sangat suka dengan kuda sebab apa ya menyenangkan guys kalau kita naik kuda tu so kita menuju ke lokasi cuaca cantik time pun cantik rasanya haa subjek-subjek yang haa dikatakan wow suka beriadah kat lokasi tu pun dah mula pergi ke lokasi best sangat ok jadi ni latin ni kuda ni saya tertarik sangat dengan kuda ni guys haa kena beli kuda ni ada duit banyak ada duit banyak yang beli kuda ok ok wow senangnya eh 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 lari lari dia lari eh apa pun lari tak tolong sangat-sangat boleh tak cik berdua ni balik ke rumah stay at home sekarang oh dia pacaran hehehe tengah berdua tadi kan haa tak boleh ok 7-11 wow ni dengar macam pak trolley lah tengok-tengok sekeliling tu ada orang hentak macam tu lah hei degi sungguh lah ya Allah dia boleh selfie-selfie lagi la ilaha illallah la ilaha illallah kan jadi kamu semua buat apa kat sini boleh balik tak kalau tak nak balik saya angkut ni kuda ni ok kawasan kuda kanan memang hutan tak tahu lah kenapa ada juga orang yang degil sanggup ok eh apa engkau PKP ni haa dekat hutan pun tak ada orang kan haa betul haa ni pasal masa PKP lah guys memang kena jaga kan untuk apa nama aa menghentikan sebarang daripada Covid-19 tu kena patut lah guys mana-mana pun ok ok dah sampai sampai mana ni ok ok alhamdulillah selesai dah tugas pemantauan di lokasi-lokasi yang kita kenal pasti menjadi haa tempat baru pula pada dia orang-dia orang ni yang rasa sesuka hati nak pergi ke sana ok jam pun dah menunjukkan pukul 6 petang dah penat kuda-kuda pun perlu diberikan jadi macam mas jam macam 3 pun jam 3 terang sangat tu ok untuk yang selain tu yang kat luar tu stay at home please stay at home ok ok wow semua kuda tu alright guys sudah selesai itulah video tadi tentang unit berkuda polis derajah Malaysia Masya Allah super best sangat saya sangat suka dengan kuda tak payah dilanjut ok cukup sekian sahaja semoga kawan-kawan suka dengan video ni dan saya sangat suka dengan polis yang ada di Malaysia hmm ya taklah biasa sahajalah ok itu sahaja guys dan dah cukup cukup eh cukup eh ok ada kawan-kawan yang komentar dekat saya abang macam mana kalau abang ni buat video dalam video tu abang cakap Malaysia ok saya insyaallah bolehlah cakap Malaysia macam tu cuman tak tahulah saya kan saya tak tahu macam mana yang baik macam tu lah bercakap dengan Melayu ataupun Malaysia tu sebab apa sebab saya tu belajar belajar sendirilah memang dulu kan saya memang ramai kawan-kawan dekat sana pertama semenjak saya itu tahu dengan profilman-profilman yang ada sangkut pauk dengan Malaysia lepas tu saya suka dengan bahasa Malaysia lepas tu saya pergi ke Arab Saudi ke Arab tu saya berjumpa dengan banyak orang Malaysia dari Selangor Kelantan Kedah Damansyara KL lah macam-macam lah ramai sangat lepas tu saya memang kena belajar lah sikit-sikit ada satu orang yang kenal kita belajar lagi belajar lagi macam tu lah kena belajar memang sikit-sikit sebab daripada tu saya memang nak buat video tapi tak tahu guys nak buat video apa nih pasal bahasa ke apa ke teman-teman kalau ada cadangan untuk membuat konten ataupun ya ide bagus lah tentang bahasa ini jadi biar saya tuh bisa ngomong bahasa Malaysia tuh saya harus gimana gitu guys nah itu oke cukup sekian saja jangan lupa untuk komentar dan di like dan di share juga video-video saya terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa untuk bahagia semoga teman-teman semua diberikan keberkahan dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin salam untuk keluarga assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati